Assalamualaikum Salam Om Sosial Stunamu Budaya Salam Kebajikan semuanya Oke, gue Juli Wix dan sekarang kita bakal Melakukan Social Branding Ya teman-teman, yang kita ketahui Bahwa Social Branding itu timbul Dari adanya Social Marketing Jadi disini teman-teman, pasti Semuanya juga pada tau ya, kalau misalkan Di P-Store Itu Brandingnya keren banget Asli, cara marketingnya juga keren banget Dan, cara apa ya Sebenernya caranya itu sederhana Tapi banyak banget pembelajaran-pelajaran yang bisa kita dapet Dari teknik-teknik marketingnya Dari P-Store Apa aja sih, ayo langsung kita Benerin dulu kameranya Oke semuanya, dan sekarang langsung aja ya Kita ulek-ulek tentang P-Store yang ada Di Instagramnya teman-teman, ini P-Store ini punya Om Putra Siregar teman-teman, dan ini Gue akui cara brandingnya itu keren banget Dan kenapa keren banget, karena Sebenernya caranya itu sederhana sekali teman-teman Lihat, kita bisa dilihat disini Dan ini followernya 1,6 Wow, 1,6 juta Dan ini keren banget Dan gue suka banget cara brandingnya teman-teman Ini sebenernya desainnya tuh gak terlalu Keren banget, gak terlalu jelek banget teman-teman Karena pada dasarnya Marketing itu atau social branding itu Lebih gimana ya Pokoknya lo gak boleh terlalu bagus Dan lo gak boleh terlalu jelek Tapi ya setidaknya menengah Agak ke atas sedikit Tapi agak melenceng sedikit Paham gak maksudnya? Jadi maksudnya gini teman-teman Walaupun branding lo gak bagus-bagus amat Tapi yang disentil itu adalah Sisi-sisi yang bikin orang care Atau orang-orang aware teman-teman Misalkan kayak ada nyalain-nyalainnya Segala macemnya Dan itu malah bikin Meningkatkan awareness orang-orang Nih, kita keren ya Nih teman-teman ya Gue buktiin teman-teman Keren banget, keren banget anjir Misalkan nih Mereka itu kayak ada Parodi-parodi videonya Terus juga Ada kayak promo-promo videonya Dan ini kebanyakan Di p-store itu Gue suka banget sih Cara Om Putra Seregar ini Nge-brandingnya Yaitu dia kayak Public speaking Langsung itu ya Misalkan Assalamualaikum semuanya Gue punya ini Dan ya blablabla Sekarang kita lagi disko Dan itu keren-keren Asli teman-teman Dan itu sebenernya Efektif banget Untuk Marketing Karena langsung Membawa suasana Ke orang-orangnya Itu langsung deket Banget gitu ya Paham lah ya Walaupun agak Belipet-belipet Lo pasti paham ya Gimana teman-teman Dan apa yang gue pelajari Dari p-store ini juga Mereka itu Mereka itu melakukan Kayak We teach We sell We educate We sell Intinya ya itu Kita kayak memberi Edukasi kepada Calon-calon konsumen Lalu setelah mereka Mendapatkan edukasi itu Dan Baru kita jualan Dan itu caranya Keren banget teman-teman Gue suka Dan ini Kebanyakan juga Dari p-store itu Kebanyakan video Dan mereka juga Melibatkan banyak sekali Influencer-influencer Untuk Mendongkrak P-store ini Nah Gue Pengen Coba Teman-teman Experimental lah Istilahnya ya Gue pengen coba Cara brandingnya mereka Dan gue pengen Terapin ini Ke Sikat sepatu Walaupun sebenernya Untuk pasar marketingnya sendiri Sikat sepatu kan Lebih ke Lokal ya teman-teman Kalau misalkan Di luar pulau Segala macam Itu kan lebih susah Jadi kita bener-bener fokus Dengan cara B-store ini Ya kayak misalkan Influencer-influencer yang ada di sekitar IPB doang Karena Sikat sepatu itu Ya cuma Ada di ruang lingkup Yang IPB lah Karena Sikat sepatu juga Masih baru banget teman-teman Baru hampir mau masuk 2 bulan Tapi belum 2 bulan Jadi Masih dini banget kan Sebelum gue pengen meraktekan ini Gue pengen jelasin dulu nih Kalau di sikat sepatu itu Sebelumnya Kita nge-brandingnya Dengan foto-foto aja teman-teman Foto-foto Sesuai grid Segala macam Dan Hasilnya Itu Ini Kita lihat insightnya ya teman-teman Insightnya itu Pertama-tama Pas kita awal rilis itu Tinggi banget Intentionnya teman-teman 2000 orang Yang ngeliat Sikat sepatu Dan itu semuanya lokal teman-teman Dan itu semuanya Orang-orang Bogor Yang ngeliat Punya kita Dan itu Menurut gue pribadi Mungkin karena Gue juga Sama teman-teman Sering nge-spam lah Nge-spam Istilahnya nge-spam Minta bantuan sama teman-teman gue Yang ada di Bogor Dan segala macamnya Dan gue pengen Minta bantuan mereka semua Buat Snapgram Dan kali ini Sekitar sebulan Sebulanan kemudian Yang telah kita lakukan Itu lebih kayak foto-foto doang Foto-foto dan Awareness orang itu kurang teman-teman Karena gue rasain ini Seminggu ya Ini ada trafficnya seminggu Itu cuma 597 orang Dan ini lokal Teman-teman ya Dan gue pengen nyoba Selama satu minggu Dengan teknik marketingnya Bistore ini Yang dengan video Segala macamnya Yang dengan Narasi-narasinya Yang meyakinkan orang Dengan edukasi orang Dan gue pengen Lihat hasilnya Kira-kira Kalau misalkan gue Jalanin Cara ini Selama satu minggu Apa sih yang bakal terjadi Di sikat sepatu ini Kita bakal cek aja Mungkin gue bakal rilis Videonya nanti Setelah Satu minggu Setelah ini Kita bakal lihat ya Hasilnya teman-teman ya Untuk yang saat ini Dari 5 Oktober Sampai 11 Oktober Itu rata-rata Tiap hari Orang Ngunjungin Instagram kita Itu sekitar 170 Sampai Hampir 300 lah Teman-teman Seharinya Dan ini Dari hasil foto aja Teman-teman Dan gue pengen coba Memaksimalisasikan Dengan cara Apa yang diterapkan Sama Bistore Video Pembelajaran mungkin Tentang cara nyikat Segala macamnya Mungkin gue bakal Taruh di sikat sepatu Dan kita bakal Lihat eksperimanya Gimana ya Teman-teman Apakah ini Bener-bener akan meningkat Seperti Bistore Tapi Jangan muluk-muluk deh Karena Bistore kan Emang udah lama banget Jadi kita gak Boleh muluk-muluk Kita pengen Lihat aja Perbandingan Antara Nge-post foto Selama satu minggu ini Dan gue pengen coba Minggu depan itu Full semuanya Video Dan gue pengen coba Setiap harinya post Dan kita bakal Lihat hasilnya Seperti apa Bye